Pemirsa, terima kasih Anda masih berkama kami di Anyu sepagi. Bagi Anda, warga ibu kota, apakah sudah mencoba moda transportasi yang baru namanya Metro Trans? PT Trans Jakarta sedang melakukan uji coba Metro Trans dengan rute Bundaran Senayan Harmoni. Selama sepekan ini, PT Trans Jakarta melakukan sosialisasi Metro Trans, rute Bundaran Senayan Harmoni. Para penggunanya juga masih dibebaskan dari biaya transportasi. Bus Metro Trans memiliki kapasitas kursi sebanyak 41 unit dan penumpang yang berdiri hingga 27 orang. Fasilitas lainnya dilengkapi udara pendingin, dua layar LCD berukuran 22 inch, CCTV, serta ram kursi roda di bagian pintu belakang untuk penyandang disabilitas. Ya ini agak lebih nyaman, yang ini masih gratis ya, ya ini saya nikmati udah agak nyaman. Cukup ini ya, apa efisien ya, jadinya ada angkutan yang free buat warga Jakarta. PT Trans Jakarta berharap ke depannya lebih banyak warga yang beralih ke transportasi umum untuk mengurangi kapasitas kendaraan pribadi di jalan. Dari Jakarta, Wan Aniska dan Muhammad Firman Syah, INews, melaporkan.